Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Haris Jaya Naudari S1 Pendidikan Tata Boga Offering A 2018 Untuk memenuhi tugas kreasi hidangan makanan Indonesia Disini saya akan membuat nasi bakar dengan sambal mata terimedan Mau tau cara membuatnya? Ikuti terus videonya ya sampai habis Pada kesempatan kali ini saya akan mengkreasikan nasi bakar dengan isian sambal mata terimedan Step pertama kita menyiapkan nasinya terlebih dahulu Kita tumis bawang merah 8 siung dan bawang putih 3 siung yang telah diiris tipis Tunggu bawang sampai agak layu Selanjutnya kita masukkan 2 batang serai yang telah digeprek Selanjutnya ada 5 lembar daun jeruk kurut Dan kita masukkan 500 gram beras dan 600 ml santan Selanjutnya bumbu yang kita tumis tadi kita masukkan ke dalam Selanjutnya disini kita akan membuat sambal mata terimedan Pertama kita panaskan minyaknya terlebih dahulu Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan untuk membuat rimedan Ada 10 siung bawang merah Dan 3 siung bawang putih Ada 10 buah cabai merah Kita iris Dan ada 3 batang serai yang kita iris Selanjutnya ada daun jeruk Sebanyak 5 lembar Kita iris tipis Setelah ini panas Kita masukkan Kita perlu telah dicuci Misalkan saat menggoreng Kita menggunakan api yang kecil Jangan lupa untuk mengadung-adungnya agar tidak gosong Setelah kecoklatan Kita angkat terimedan Selanjutnya disini kita akan menumis terasi Dan juga serai yang sudah diiris tipis Kita menggunakan api kecil agar tidak gosong Setelah itu kita masukkan semua bahan Yang telah diiris tadi Kedalam terimedan yang telah digoreng Selanjutnya kita tambahkan perasan nyerun nipis Dan kita tambahkan garam dan gula secukupnya Setelah itu kita aduk rata Dan kita persiapkan Daun untuk membungkus nasinya Disini saya menggunakan dua lembar Pisang Yang satunya membujur ke samping Dan yang satunya berbalik arah Jangan lupa untuk memadatkan ujungnya Agar tidak mudah pecah Dan kita tusuk Dengan Biting seperti ini Selanjutnya jangan lupa memotong bagian ujungnya Agar terlihat rapi Kita panaskan pan untuk membakar nasinya Setelah panas baru kita Letakkan Bungkus nasinya Di atas pan Jika sudah berasap seperti ini Waktu dibalik Agar tidak gosok Setelah dirasa cukup Kita potong Untuk melihat isi dalamnya Nasi bakar pun siap Untuk dihidangkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton